Hmm, kayaknya aku bakal lebih bahagia kalau tinggal di Pulau Jawa deh. Kamu pernah kepikiran begitu? Pandangan itu mungkin keliru, sebab laporan Indeks Kebahagiaan 2021 yang dirilis BPS menunjukkan penduduk Maluku Utara adalah yang paling berbahagia di Indonesia. Dengan poin 76,34, Maluku Utara ada di daerah teratas bersama Kalimantan Utara dan Maluku. Sementara warga Banten, Bengkulu, dan Papua tercatat punya Indeks Kebahagiaan Terendah. Data ini didapat BPS melalui SPTK yang dilakukan 3 tahun sekali kepada 74.684 responden. Tiga dimensi yang diukur adalah kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Dibanding 2017 lalu, Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun ini naik 0,8% menjadi 71,49. Menurut WHR, Indeks Kebahagiaan Indonesia ada di urutan ke-82 dunia. Lebih tinggi dibanding Kongo dan Cina, tapi tak lebih bahagia dibanding Libya dan Malaysia. Ngomongin soal kebahagiaan, kutipan money can't buy happiness rasanya juga nggak relevan lagi. Pasalnya, temuan BPS menilai penduduk yang punya pendapatan lebih besar lebih bahagia dari mereka yang punya pendapatan lebih kecil. Temuan lainnya, dengan selisih 0,92 poin, laki-laki dinilai lebih bahagia daripada perempuan. Penduduk perkotaan lebih bahagia daripada penduduk desa. Dan penduduk berstatus kawin lebih bahagia daripada mereka yang melajang, cerai mati, dan cerai hidup secara berurutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!